Wanita mana yang ingin rencana pernikahannya batal begitu saja hanya karena permasalahan bosan? Namun nyatanya, hal itu dialami oleh wanita dengan akun TikTok Uwaksen pada 2020 lalu. Setelahnya, ia membagikan beberapa tangkapan layar isi percakapannya dengan calon mertuanya. Mulanya, ia mengatakan kepada sang mertua jika calon suaminya merasa bosan. Namun tak disangka, sang calon mertua justru membela sang anak. Ini tadi dia bilang sampean setiap hari minta info tentang mas dan minta kabar-kabar terus dan itu mas tidak senang, kata calon mertuanya. Tak sampai disitu, wanita bernama Uvia yang sudah kesal dengan jawaban sang calon mertua, justru semakin dibuat emosi kalau ia diminta untuk tak marah. Kekecewaan Uvia pun semakin menjadi-jadi, kala sang calon mertua mengatakan kalau ia dan sang anak memang belum berjodoh. Selain itu, Uvia juga diminta untuk mengembalikan dokumen-dokumen yang sudah sempat dikirimkan kepadanya untuk mengurus surat nikah. Meski begitu, kini Uvia mengaku sudah ikhlas menerima kenyataan dan tidak mengharapkan calon suaminya untuk kembali. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!